Kalau ada musibah, Assalamualaikum Vadesa kan gak mungkin gak banyak naik Gini ya, kalau menurut aku, Fuji tuh bisa terkenal juga ya pasti gara-gara dia juga cakep Tampang ada, acting bisa Yaudah sih, orang juga gak ada yang kepengen dapet musibah Kayak rejek itu udah diatur sama yang di atas, cuy, jadi gak usah sirik lah Yang namanya jodoh, mau, terzeki, dan lain-lain itu udah urusan Tuhan Kecuali lo gak punya Tuhan ya Ya kalau sekarang dia terkenal, rezekinya bagus, lancar karirnya Ya itu karena memang dia anaknya baik-baik aja selama ini gak betingkah gitu Aneh deh, gak pernah disenggol tapi nyenggol duluan, biar apa sih udah redup Emangnya lo lupa awalnya lo terkenal gara-gara apa Terus tadi aku dapet ya di Instagram ada mention aku Dia bilang kalau Fuji-nya pelakor, pelakor dari mana? Cowoknya dia juga bukan suami orang, pelakor dari mana? Gue tanya Nah deh Rosalinda, mendingan lo jualan bunga aja udah gak usah nyenggol-nyenggol orang Ntar pas gila orang yang ngajakin ketemu banyak alasan Kayak pas sama saya Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus menggabarkan fakta viral seputar Selebritas Tanah Air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Tasha Revina, ratu tiktokers Indonesia turut ambil bagian dalam membackup Fuji dari hujatan-hujatan Terutama dari Dennis Karista Yang baru-baru ini mengatakan bahwa Fuji itu hanya terkenal karena musibah yang menimpa almarhumah kakak ibarnya Tasha Revina yang baru saja menggelar pernikahan mewah dengan suaminya ini yang kini sedang berlibur untuk honeymoon Angkat bicara di akun tiktoknya Membela Fuji dari sindiran Dennis Karista Dan kita tahu ada perseteruan panjang sempat terjadi antara Tasha Revina dengan Dennis Karista beberapa waktu yang lalu Nah bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Wah seorang Tasha Rev menyebut nama Dennis Karista Yeay, mimpi apa ya gue semalam Kalau pansos tuh gitu dong, sebut nama gue Jadi lu pansos pake video gue, lu sebut nama gue biar gue bisa pansos juga Namanya itu pansos saling menguntungkan, ngerti gak? Enak aja, udah pake video gue, gak sebut-sebut nama gue Gak untung dong gue kemarin, tapi sekarang untung Kayak, kayak apa sih? Kenapa? Sehat? Udah makan? Kehabisan obat? Hah? Kok bodo kali? Ya kita tahu bahwa Dennis Karista tidak berhenti Menyinyiri Fuji Setelah menuduh Fuji pelakor dari Chika Karena merebut torik dari Chika Baru-baru ini Dennis Karista juga Mengatakan bahwa Fuji terkenal karena musibah Dan ini langsung diposting di akun TikTok dari Tasha Revina Memposting video dari Dennis Karista itu Dan kemudian direaksi dengan begini Dia hanya mendengarkan dan kemudian melipat bibirnya Dan seperti mengejek dengan memperlebar bibirnya Dan mencep kalau bahasa Jawanya ini guys Tasha Revina mencep dalam melihat komentar dari Dennis Karista Kenalahnya karena apa? Karena musibah Tapi musibah Mereka kan terkenal karena musibah kan? Musibah apa sih? Ya musibah Armarum Vanessa meninggal Coba enggak meninggal? Emang ada yang tahu dia? Emang lo tau dia dulu? Tahu loh Tahu loh Tahu dari mana lo jandalahin loh Loh orang wajibu loh Ya gue tau puji Maksudnya ya karena pemberitaan Tapi akhirnya kan gini-gini Tapi sebelum itu Sebelum Armarum Vanessa Enggak Enggak Ya enggak kan Ya karena emang saatnya Emang saatnya pada saat itu belum dikenal Ya berarti dia kan terkenal karena adanya musibah Nah sekarang gue tanya Lu dikenal orang gara-gara apa? Karena dihujat mah niri gue mah Apa? Dihujat Tapi dulu juga lo gak terkenal kan? Ya kak gue dikenal karena dihujat Setidaknya mah niri ya Sekarang gini Ini masalah musibah dulu baru dia terkenal Oke kalau misalnya lo bilang itu gara-gara itu Gini ya kalau menurut aku Fuji tuh bisa terkenal juga ya Pasti gara-gara dia juga cakep Tampang ada Acting bisa Yaudah sih Orang juga gak ada yang kepengen dapet musibah Kayak rezeki tuh diatur sama yang di atas cuy Jadi gak usah sirik lah Yang namanya jodoh Mau terzeki Dan lain-lain itu tuh udah urusan Tuhan Kecuali lo gak punya Tuhan ya Ya kalau sekarang dia terkenal Rezekinya bagus Lancar karirnya Ya itu karena memang dia Ya anaknya baik-baik aja Selama ini gak bertingkah gitu Aneh deh Gak pernah disenggol Tapi nyenggol duluan Biar apa sih udah reduh Emangnya lo lupa Awalnya lo terkenal gara-gara apa Terus tadi aku dapet ya Di Instagram ada yang mention aku Dia bilang kalau Fujinya pelakor Pelakor dari mana? Cowoknya dia juga bukan suami orang Pelakor dari mana? Gue tanya Nah dia Rosalinda Mendingan lo jualan bunga aja Udah gak usah nyenggol-nyenggol orang Ntar pas gila orang yang ngajakin ketemu Banyak alasan Kayak pas sama saya Makanya lo kalau bikin konten Ngotak dikit Pakai otak Jangan bisanya Jiprak Ngikut-ngikutin video gue Bikin-bikin parodi Ikut-ikutin gue Gak mau ngaku Ngiri lo Jelas-jelas ngefans Sekarang gak ngaku Apa sih mbak? Ada siapa nih? Apa nih gue burah? Siapa nih? Ada Adia ajeh Collab sama Adia Sekali-kali dong Collab sama Asyarahina Iya Beran Ikan hiu makan pemen Gua cader men R R R R R R R R Makanya lu kalo bikin konten Ngotak dikit, pake otak Jangan bisanya jiplak Ngikut-ngikutin video gua Bukan ngikut-ngikutin, Malih Tapi emang gua ada nyebutin nama lu ya? Gak ada Bisa aja gua lagi ngomong nerang gila lewat teman rumah gue Emangnya lu doang yang gak bisa bilang L Kenapa jadi lu yang rusuh? Allahu Akbar Kalo pangsas mendingan gua nyari masalah Sama Nikita Mirzani aja ngapain sama lu Gak ada fayadanya Ayam Jelas-jelas ngefans Sekarang gak ngaku Apa sih mbak? Kamu ngefans sama siapa ya, Fah? Aku ngefans sama Tasya Retina Oh kamu ngefans sama aku ya? Kalo kamu ngefans sama siapa, Marta? Sama Tasya Danubey Oh, baik Tapi sekarang aku dapet itu loh Well, karena banyak yang bilang Tasya jangan berhenti dulu Mari kita lanjutkan Disini aku mau ngejelasin kalo aku sedang tidak bersaing dengan kamu In this problem, we're not looking for a winner or a loser But please just let me explain my thoughts to you Kamu tau gak ketika kamu berada di media sosial Dan kontenmu itu menyerang publik Dan kamu itu dibenci oleh banyak orang Bisa dibilang kamu itu public enemy Itu impact-nya bakal gak bagus buat kamu ke depannya Karena ketika kamu dibenci oleh banyak orang Bisa kita katakan netizen Dia bakal mencari tau kesalahan kamu sekarang Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu Atau bahkan sepuluh tahun yang lalu Alasannya kenapa? Karena mereka membenci kamu dan konten-konten kamu Mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu Jadi kalo kamu berpikir kamu bisa dapet instant famous Cuman gara-gara kamu dibenci oleh banyak orang Kamu bisa nambah followers Itu kamu harusnya berpikir dua kali Please think twice Ada nyindir, gak ada menghina mbak Ya kan, Pak Rodi Kan memang mbak gaya ngomongin kayak begitu Saya juga gak mention mbak siapa namanya disitu Tapi mbaknya ngeladenin Terus akhirnya mbaknya kan busmai kan Dan aku Sekarang mendingan Nikmati aja dulu ketenaranmu itu Dengan cara, ketenaran dengan cara Ketenaran dengan cara Jalur hujatan Oke terus Tapi kalo misalkan diketemukan Tasya gak apa-apa Gak apa-apa Jadi mendingan gini deh Daripada kita sautan-sautan di tiktok Duet-duetan terus Aku ngomong apa Di respon kayak gimana lagi sama kamu Jadi mau mana Bih, sana-sana Bingung gak nyalan nih Terus abis itu gak habis-habis Gak udah-udah Mendingan ya kemenan aja kita Mending lu joget-joget aja Ntar gue duetnya joget juga Gini lah Iya joget aja Joget aja Joget aja Iya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Tetap di Kopi Vero